Dalam rentan waktu tahun 2022 hingga 2023, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dikabarkan telah melakukan mutasi terhadap kurang lebih 400 ASN di lingkup pemerintahan provinsi yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. ASN ini terdiri dari eselon 2, 3, dan 4. Kini sebagian dari ASN yang dinanjapkan melawan dengan datang mengadu ke gedung DPRD Sulawesi Selatan. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif pada Kamis 7 September 2023. Tak hanya mengadu ke wakil rakyat, perwakilan ASN menyampaikan permohonan ke Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar hak mereka dipulihkan. Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif mengaku pihaknya telah menerima aduan dari sejumlah ASN yang merasa dirugikan dan akan menindak lanjutinya dengan meminta Komisi A DPRD Sulsel melakukan rapat dengan pendapat dengan mengundang pihak terkait baik dari Badan Kepegawaian Daerah maupun ASN yang merasa dirugikan atas keputusan eks-gubernur Andi Sudirman. Syahruddin Alrif juga menambahkan bahwa aduan yang ia terima via WhatsApp dan ASN yang datang langsung. Dari aduan yang ada juga ditemukan sejumlah ASN telah berkinerja baik tapi tanpa alasan yang jelas dinanjapkan. Bagi Syahr, Dalih Andi Sudirman melakukan rotasi ASN untuk merampingkan struktur sebenarnya bagus tapi di sisi lain perlu menilai orang yang berkinerja baik. Adanya mutasi seperti ini menurut Syahr akan memiliki dampak besar sebab akan mengganggu penyerapan anggaran jika kerap terjadi perubahan komposisi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Terima kasih telah menonton!